Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sulit diinvasi oleh negara lain Kita sudah banyak berkaca dari sejarah bahwa ternyata perang-perang besar yang pernah terjadi di sepanjang sejarah manusia Sebagian besarnya berada di bumi bagian barat sana, misalnya Eropa ataupun Timur Tengah Masih sangat jelas diingatan kita bahwa perang dunia kedua dan pertama keduanya terjadi di benua Eropa Begitupun perang-perang yang lebih lama seperti perang salib ataupun perang-perang masa lampau Terjadinya di daerah perbatasan Eropa dan Asia Barat Selain itu juga pernah terjadi di beberapa kawasan Asia lainnya, ambil contoh kawasan Asia Barat Dan dari banyak perang besar tersebut, ada segelintir wilayah di muka bumi ini Yang seperti terbebas dan sulit terjangkau oleh perang-perang besar ataupun invasi langsung dari negara lain Sebut saja Amerika dan Indonesia Amerika meskipun berperan aktif dalam perang dunia kedua, namun arena peperangan tidak pernah terjadi di kawasan Amerika Banyak ahli yang berpendapat, hal ini disebabkan oleh Amerika diuntungkan dengan posisi geografisnya Yang bisa dibilang terpencil dan hanya diapit oleh dua negara yakni Meksiko dan Kanada Yang notabene jauh lebih lemah secara kekuatan militer dibandingkan Amerika Alhasil, rencana serangan apapun yang akan dilancarkan ke Amerika Akan cukup sulit dan berbiaya tinggi karena harus menemukan jarak yang jauh dan waktu yang lama Posisi yang sama tampaknya juga sama dengan kondisi Indonesia Indonesia adalah negara yang secara geografis terpisah dari negara-negara lain Kecuali Papua Nugiri dan Sabah Sarawak Sisanya Indonesia murni diapit oleh lautan dan samudera yang luas Yang memberikan perlindungan tersendiri bagi Indonesia dari berbagai serangan dan invasi Terutama invasi dari darat Namun apakah benar Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sulit untuk diinvasi oleh negara lain? Berikut kita dengar sejumlah opini menarik dari banyak penghuna dunia maya Seorang pria bernama H menyatakan sangat sulit Republik Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang susah untuk ditaklukkan Bukan karena kekuatan militernya Melainkan karena medan yang sulit Dan sejumlah perlawanan yang harus dihadapi oleh musuh untuk dapat menaklukannya Jika Anda berpikir bahwa perang Vietnam buruk Maka invasi ke Indonesia akan menempatkan perang Vietnam Atau bahkan perang dunia pertama sebagai permainan anak-anak Pertama-tama, Realitas Fisik Indonesia Indonesia adalah mimpi buruk dalam hal geografis Luas wilayah Indonesia akan sangat menyulitkan penyerangan dalam mempertahankan logistiknya Yang lebih buruk lagi Indonesia merupakan negara kepulauan Yang memiliki akses ke samudera Pasifik dan samudera Hindia Dengan garis pantai terpanjang di dunia Hampir tidak mungkin bagi pihak penyerang untuk sepenuhnya mengembargo Indonesia Karena banyaknya laut dan garis pantai yang perlu dijaga Belum lagi mencoba untuk mengembargo Indonesia Indonesia akan memiliki konsekuensi terhadap ekonomi global Karena banyaknya selat di Indonesia Seperti selat Sunda, Makassar, Malacca, Lombok, dan lain-lain Adalah jalur pelayaran internasional yang penting bagi perekonomian global Menutup selat-selat ini akan secara efektif memotong Asia Timur Dan Asia Tenggara dari sebagian besar akses dunia luar Dan lihatlah, Indonesia adalah negara tropis Artinya mempunyai banyak hutan, suhu yang sangat lembab Dan yang paling penting, medan yang berlumpur Akan membuat semua kendaraan baja tidak bisa berguna Karena dapat dengan mudah terjebak di sana Hal ini juga menjadi salah satu alasan Indonesia Berinvestasi lebih banyak pada tank ringan Dan kendaraan lapis baja daripada kendaraan lapis baja berat Indonesia juga memiliki banyak pegunungan dan perbukitan Ditambah dengan medan berlumpur, maka pasukan penyerang seperti kendaraan tempur infanteri Atau IFV, tank tempur utama atau MBT, dan lain-lain Praktis tidak berguna dan akan sangat terkendala di medan Indonesia Begitu juga misalnya dengan pulau Sulawesi Yang dianggap sebagai pulau terpenting ketiga di Indonesia Setelah pulau Jawa dan Sumatera Menguasai Sulawesi akan sangat sulit karena medannya yang bergundung-gundung Lebih buruk lagi bagi penyerang, Sulawesi bukan satu-satunya yang memiliki medan seperti itu Hampir setiap pulau besar di Indonesia memiliki pegunungan dan perbukitan yang ekstrim Sementara seorang pria bernama E mengatakan Invasi akan sangat-sangat sulit karena faktor angkatan bersenjata nasional Indonesia Seperti yang kita ketahui, bahwa invasi ke Indonesia sebagian besar akan menjadi perang berbasis infanteri Karena medan dan tanah di Indonesia tidak mampu menopang kendaraan lapis baja berat Terutama MBT Masalah bagi setiap kekuatan invasi adalah Bahwa Indonesia mampu mengungguli negara manapun di dunia Kecuali tiga negara dengan populasi terbesar Yang pertama Tiongkok dengan populasi 1,4 miliar India dengan populasi 1,4 miliar Amerika Serikat 334 juta jiwa Dan di posisi keempat ada Indonesia dengan populasi 279 juta jiwa Dengan populasi yang begitu besar, Indonesia mampu mengumpulkan banyak pasukan daripada kebanyakan negara di dunia Bahkan dengan asumsi bahwa Indonesia hanya berhasil merekrut sekitar 5% saja dari jumlah penduduknya Itu akan tetap menjadi kekuatan militer yang sangat besar Dengan jumlah sekitar 13.950.000 personil Lebih buruk lagi bagi musuh Tentara Nasional Indonesia secara khusus dilatih untuk perang gerilya Dan bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kawasan secara keseluruhan dalam kategori tersebut Dengan personil aktif sebanyak 434.410 personil Dan personil cadangan sebanyak 400.000 orang Indonesia masuk di dalam urutan 15 militer kekuatan utama dunia di tahun 2022 Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah negara terkuat militernya Tentunya jumlah personil dan kekuatan alutsista juga merupakan pertimbangan untuk menentukan kekuatan militer suatu negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana hampir mayoritas perbatasan dengan negara lain ada lautan Dan Indonesia mempunyai wilayah zona ekonomi eksklusif Di mana Indonesia mempunyai superioritas akses dan hukum atas perbatasan laut tersebut Dari kedua hal tersebut, Indonesia aman kalau ancamannya datang dari negara-negara Asia Tenggara Lalu, bagaimana dengan ancaman dari negara besar lainnya? Menurut saya, kemungkinannya juga kecil Karena politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif Indonesia berusaha untuk menjadi mitra dengan negara manapun Dan berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya Yang menjadikan alasan untuk menginvasi Indonesia semakin kecil Namun yang perlu diingat adalah potensi untuk terjadinya konflik dengan negara luar pasti tetap ada Salah satu pemicunya adalah kawasan Laut Natuna dan Kepulauan Natuna Yang kaya akan ikan, gas, dan kekayaan alam lainnya Yang tentu saja bisa menjadi incaran negara manapun Apalagi posisinya yang dekat dengan kawasan Laut Cina Selatan Yang banyak menjadi perebutan banyak negara Juga menjadi isu yang harus diantisipasi oleh Indonesia Namun kesimpulannya, Indonesia dikaruniai posisi geografis yang menguntungkan Yang membuatnya punya peluang untuk diserang secara mendarat dan masif cukup kecil Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan negara manapun Dengan tetap berjaga-jaga mempersiapkan kekuatan kita Untuk menghadapi berbagai macam ancaman dan kemungkinan yang bisa datang kapan saja Salah satunya melalui kegiatan bela negara yang tengah digiatkan oleh pemerintah Jadi, bagaimana menurut berdapat Anja? Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!